Intro Shalom Salam Damai Sejahtera Saudari dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Senang saya boleh menyapa Anda sekalian lagi Lewat permenungan harian Pertama-tamanya saya memohon maaf Karena lebih dari sebulan saya tidak menyapa Anda semuanya Karena satu dua alasan Dan saya senang sekali bisa menyapa Anda lagi Lewat permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Di hari yang pertama di bulan yang baru Bulan Februari tahun 2023 Semoga Anda semua dalam keadaan sehat Dan Anda dipenuhi oleh sukacita Tuhan Dan buat Anda semua yang sedang dalam masalah Tuhan sendiri yang akan mengangkat masalah Anda itu Amin Mari sebelum kita Merenungkan firman Tuhan Yang saya ambil dari bacaan Injil hari ini Dari Injil Markus bab 6 Ayat 1-6 Anda bisa kemudian membukanya Dari kitab suci Anda masing-masing Dan membacanya Dan sebelum kita Merenungkan bacaan Injil tersebut Mari kita berdoa Mohon kekuatan roh kudus Agar roh Tuhan sendiri yang menuntun kita Dalam membaca Injil dan merenungkannya Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak, Putra dan Roh Kudus Syukur dan terima kasih Untuk hari yang baru yang kau anugerahkan buat kami Terima kasih untuk nafas kehidupan baru Ini adalah mujizat luar biasa buat kami Kami boleh bangun pagi hari kembali Dan kami kau perkenankan Untuk mendengarkan Untuk merenungkan sabdamu di hari ini Kirimkanlah roh kudus ke atas diri kami masing-masing Agar kami boleh membaca Kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini Dan menjadi inspirasi buat kami Untuk kemudian kami praktikan Dalam hidup kami Sebagai murid-murid putramu Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih Tuhan tolong kami Dan kami mohon semuanya ini Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Saudari dan saudaraku yang terkasih Dalam Kristus Permenungan kita Seperti saya katakan tadi Saya ambil dari bacaan Injil hari ini Markus bab 6 ayat 1-6 Saudari dan saudaraku Suatu saat Ketika saya mengunjungi satu keluarga Sang bapak dalam keluarga tersebut Beliau menseringkan dengan penuh antusias kepada saya Soal satu obat herbal yang bagus Dan bukan hanya itu Beliau seringkan juga pengalaman-pengalaman Yang sudah dialami orang-orang yang menggunakan obat herbal tersebut Tetapi Kemudian dia melanjutkan seringnya Bahwa Hanya Istri dan anak-anaknya Belum terlalu mempercayai dia Ketika dia menseringkan soal herbal tersebut Kemudian Sang bapak nyeletuk Ya begitulah Seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri Sambil tertawa kecil Dan kemudian tersenyum Saya mendengar apa yang beliau katakan tersebut Beliau pun mengatakannya dengan tersenyum Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil hari ini Markus bab 6 ayat 1-6 Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya sendiri Orang-orang sekampungnya tidak menerima kehadirannya di tengah mereka Mereka Menolak Yesus Karena dua alasan Pertama Mereka merasa mengenal Yesus Dan latar belakang keluarganya Dan mereka tidak bisa memahami Mereka tidak bisa mengerti Kenapa Yesus mempunyai talenta mengajar yang luar biasa Penuh wibawa Penuh kuasa Dan Dia membuat mujizat-mujizat Padahal Mereka tahu Yesus hanya datang dari keluarga tukang kayu Keluarga sederhana Tak terpandang Keluarga sederhana Bukan keluarga orang pintar Kedua Alasan kedua Untuk saya Orang-orang sekampung Yesus Sangat besar kemungkinan Mereka iri hati Dengan Yesus Karena apa yang dia buat Terutama dengan ketenaran yang dia dapatkan Karena Pewartaan kabar sukacita Dan segala mujizat yang dia buat Mereka tidak suka dengan hal itu Mereka tidak senang dengan apa yang Yesus alami Yang Yesus dapatkan Saudari dan saudaraku Yang terkasih dalam Kristus Dengan penolakan yang Yesus alami Apakah kemudian Yesus give up Yesus menyerah No Tidak sama sekali Yesus tetaplah Yesus Yesus tetap setia Komit Dan konsisten Dalam tugas misi yang diimbannya Dalam tugas misi yang dipercayakan Bapak kepadanya Dikatakan dalam Injil Yesus masih Menyembuhkan beberapa orang sakit Walaupun dia ditolak di kampungnya Dia tidak membuat mujizat yang banyak disana Dan kemudian Yesus bertolak terus Bergerak terus dari desa ke desa Dan mewartakan sabda Allah Penolakan yang dialami Tidak membuatnya berhenti Tetapi Dikatakan dalam Injil Yesus merasa heran Dengan ketidakpercayaan mereka Yesus heran Dengan ketebalan dan kedegilan hati Dari orang-orang sekampungnya Mereka tidak percaya Mereka tidak percaya Yesus Karena mereka pada dasarnya Sudah menutup hati dan pikiran mereka Mereka menutup mata dan telinga mereka Akan apa yang Yesus buat Akan apa yang Yesus sampaikan Mereka tidak bisa melihat jauh ke belakang Akan sumber Dari semua apa yang Yesus katakan dan buat Yaitu Allah sendiri Ya saudara dan saudariku Kita tahu Kalau orang sudah iri hati Dan kalau orang sudah menutup diri total Pastinya sangat sulit Dan pastinya mereka-mereka ini Yang menutup diri total dan sudah iri hati Hanya akan menolak apapun yang baik Datang dari orang lain Hanya akan menolak Tidak pernah akan bisa menerima Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Setiap kita orang beriman Kita mendapat anugerah Untuk melayani seperti Yesus Kita dianugerai tugas Imam, Raja, dan Nabi Kita dianugerai tugas Untuk menguduskan diri dan orang lain Lewat hidup Sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan sabna Tuhan Tugas kita sebagai seorang imam Dalam pengertian umum tentunya disini Kita juga dianugerai tugas Memimpin diri dan orang lain Dengan berpegang pada sabda Tuhan Agar apa? Agar kita menghantar diri kita sendiri Dan orang lain pada Tuhan sendiri Tugas sebagai Raja Dan kita juga dianugerai tugas Mewartakan sabda Tuhan Lewat perkataan dan perbuatan Tugas sebagai Nabi Tiga tugas pelayanan mulia ini Saudara dan saudariku Adalah kewajiban Dan keharusan buat setiap murid Tuhan Bukan anjuran Bukan nasihat Tetapi kewajiban dan keharusan Kalau kita menamakan diri kita murid Tuhan Kalau kita menamakan diri kita Pengikut-pengikut Tuhan Buat kita semua yang percaya pada Tuhan Adalah keharusan Akan tiga tugas mulia pelayanan ini Dan ini harus dijalani Dengan kesetiaan Komitmen Dan konsistensi Tentunya Tiga hal ini akan berhasil Kalau kita punya iman Akan Yesus itu sendiri Semangat Yesus Sang Guru Harus menjiwai kita Karena itu Saudari dan saudaraku yang terkasih Hal penting yang harus ada Pada tempat pertama Ketika kita mau melakukan tugas mulia ini Tiga tugas mulia ini Adalah relasi akrab dan personal Dengan Yesus sendiri Harus akrab dong dengan Yesus Dengan sabda Yesus Harus akrab dengan sabda Allah Dengan Yesus sendiri Harus ada waktu Harus ada waktu bersama dia Atau dalam bahasa kerennya Harus ada waktu Untuk kontemplasi Saudari dan saudaraku yang terkasih Apakah kemudian kita Tidak akan menemukan Dan mengalami penderitaan Dan penolakan Tentu saja tidak Kita akan mengalami penderitaan Kita akan mengalami penolakan Bahkan mungkin Dari dalam lingkaran keluarga Atau orang-orang yang kita sayangi Dan kasih Terus apa yang harus dilakukan Apa yang harus kita lakukan Just do what Jesus did Lakukan apa yang Yesus lakukan Apa itu? Terus setia Terus berkomitmen Terus konsisten Dalam mewartakan kabar sukacita Baik lewat perkataan Maupun lewat perbuatan Iman itu harus bertumbuh Dan berkembang Teruslah berbuat baik Terus jadi berkat Tetapi bagaimana Romo Kalau kemudian kita jatuh Kita gagal Bangkit lagi dong Kegagalan adalah proses manusiawi Bangkit lagi Alami kerahiman pengampunan Tuhan Terus berbuat baik Ya Gampang-gampang susah Untuk hal ini Saudari dan saudaraku Saudari dan saudaraku yang terkasih Mari kita berjuang terus Karena Kita sendiri Dan banyak orang di luar sana Terus menantikan Sapaan kasih Dan kerahiman Tuhan Lewat perkataan Dan perbuatan kita Teruslah Jadi orang baik Semoga Mari kita berdoa Menutup Permenungan kita ini Alah Bapak Sumber iman Kepercayaan Kami mohon iman Akan sabdamu Dan resapkanlah Sabdamu itu Kedalam lubuk hati kami Resapkanlah Dalam lubuk hati kami Janjimu Akan kehidupan Akan memberi kehidupan Agar kami Menjadi orang yang Berkenan di hatimu Agar kami Terus setia Dan berkomitmen Konsisten Dalam Mewartakan Sabdam Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Mari kita mohon Berkat dari Tuhan Tuhan Bersamamu Dan bersama Rohmu Semoga Kita semua Segala usaha Dan karya kita Semua saja Dan siapa saja Yang kita doakan Dilindungi Dibimbing Dan diberkati Alah Tritunggal Maha Kudus Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sudari dan sudaraku Jalanilah hari ini Dengan senyumu Dan salam Dalam Sang Sabda Dari Soferdi Surabaya Amin